Jelah tuh punya Malaysia, apa punya Indonesia sih? Sekarang di aku-aku sama Malaysia. Puncak siat punya dia. Aneh kan jadi bingung dah. Ini peci, pas sembarang peci. Gue kepret, gue merat lu. Serda ini apaan dah berita? Kalo mau orang nyopet isinya. Jabat masuk bui. Aduh. Serda, nyapan lagi dah Malaysia. Maren udah ngaku reo, rendean, egi. Sekarang pencaksilat diakuin. Biasa dah Malaysia. Setan aku-aku dah Serda. Waalaikum, bang. Salam. Eh, lu Tom. Ngapang? Ngapi-ngapi-ngapi. Ah, mari. Buset dah. Kopi gua lu minum. Mana gua tau. Apa sih? Ini, tadi gua baca berita nih. Tentang Malaysia. Jadi ngaku-ngaku lagi. Kemarin udah reo, rendang diakwaku. Sekarang silat diakwaku. Nah itu dia tadi lu terakhirnya dari belakang. Iya. Silat lu punya Malaysia, apa punya Indonesia sih? Lagian lu begitu aja lu bawel pagi-pagi. Lah itu harga diri lah. Sebagai orang Betawi. Kan udah diajarin kemarin kita belajar silat dari kita. Lah ini beritanya gimana? Coba mana gua liat, mari. Tuh. Lu liat dah tuh. Malaysia kerjaan ada. Ngaku-ngaku mulu. Ah, gua bentar-bentar. Gua punya orang nih. Orang apaan? Kagak dia ngarti dah. Ngarti apaan? Masalah silat dari mana. Dia jawara mana emang? Lah bukan jawara, dokter. Dokter? Coba liat gua liat sini. Emang kagak tau dokter sih tinggal di mana. Ya elah gua pake. Ini mulu dah. Ini yang lu liat dulu nih. Kontaknya. Kontak apaan? Dokter Spot. Ini lah mata gua sliver lagi dah. Lagian lu ga. Lu catetin nomernya disini dah. Lagiran duit dah kenceng. Ya elah catetin. Gua ngeliat gua. Ini yang gua catetin nih. Ya. Nih liat. Emang mapel lu. Udah ini nomernya? Ya udah. Gua mapel. Terus ntar gua telpon aja nih. Lu telpon. Ya udah ntar gua telpon. Dia ngarti tuh semuanya. Lu jangan norai itu dokter. Ya udah ntar gua telpon aja dah. Udah. Udah kan jangan lu ah. Lu jangan berisik. Nama tetangga ga enak pagi pagi. Udah raya lah. Lu bikin ribet ya lu. Udah. Waalaikum. Salam. Gua telpon juga dari Dotto Sport. Tari tau mau taro dimana lagi dah. Oh ini udah nih. Oh ini nih. Bener kali ya. Tepon juga dah. Wah nyambung dah. Halo. Dokter Sport ya? Ustet. Suaranya kenceng amat. Waalaikumsalam. Ya bener. Ini Dokter Sport. Ada apa ya? Nih ayah adung. Jawarnya saya tubah-bakan. Emang dateng ke klinik nih. Emang konsultasi. Bisa ga? Waduh. Saya lagi ga praktik. Saya lagi di luar. Ya elah. Ada-ada aja dah. Ini darurat nih dok. Arjen nih arjen. Kalau ga bisa dateng saya ga ini nih. Ga bisa tidur nih. Duh sampe darurat. Yaudah. Abang kirim alamat rumah abang. Nanti saya kesana. Nah gitu dong. Cakep tuh. Yaudah nanti gua kirim alamat gua. Yaudah dateng lu ya. Jangan sampe ga dateng. Gua kepret juga lu. Waduh. Emang di kepret. Yaudah nanti saya kesana. Oke sip. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum bang. Bisa dah. Salam. Wah. Ini dia yang gua tunggu-tunggu nih. Doto Sport ya. Ini Bang Adung. Ya udah. Druk lu dah. Eh jangan lu dah. Situ aja dah. Tempat gua rebak disini emang ga enak. Ditu tuh. Bang Adung. Katanya darurat. Tapi kok keliatan sehat. Keluannya apa ya. Jadi gini dok. Tadi kan ayah minum kopi nih. Pagi-pagi. Terus buat siap ditanyi Doto Sport. Saya liat tuh. Malaysia ngeklaim. Puncak silet punya dia. Kan jadi bingung ya. Dari Brojol. Sampai sekarang jadi jawara. Jawara gini-gini Bang. Apa. Puncak silet punya Indonesia. Nah ini di aku-aku sama Malaysia. Nah. Semarin tuh apalagi kan. Pas ASEAN game. Indonesia udah ngeborong tuh emasnya. Nah. Sekarang di aku-aku sama Malaysia. Puncak silet punya dia. Ini kan jadi bingung dah. Jadi itu yang mengganggu Bang Adung. Nah iya dah. Itu yang bingung gua. Gimana kalau saya jelaskan sejarah tentang silet. Nah itu dah. Jelasin dah. Biar gua gak kepenasaran lagi dah. Baik. Nanti saya jelaskan. Jadi sebenarnya. Pencak silet itu. Sudah ada dari zaman prasejarah. Manusia purba itu. Melindungi diri dari hewan buas. Pakai ilmu pencak silet. Gerakan silet sendiri. Terinspirasi dari hewan-hewan liar di alam. Nah. Lanjutlah berkembang. Sampai zaman kerajaan Majapahit. Dan Sriwijaya. Wah buset. Keren aja. Silet dari Betawi doang. Ternyata dari zaman dulu pas kerajaan udah ada ya dok ya. Betul lah Bang. Kalau dilihat dari sejarahnya. Ada tiga jenis pencak silet di Indonesia. Lah banyak amat. Coba dah lu sebutin dah. Apaan aja. Yang pertama dari orang Indonesia. Ya. Yang kedua dari kungfu dan jujutsu. Ya. Yang ketiga campuran. Wah gitu ya dok. Emang kita gak punya bukti gitu kalau pencak silet di Indonesia. Ya bukti otentik sejarah gitu. Jelas ada. Kalau abang ke Candi Borobudur. Ada sebuah artifact yang menunjukkan gerakan pencak silet. Candi Borobudur itu kan sudah dibanggul sejak 770 masehi. Oh gitu ya dok. Nah terus gini nih. Indonesia tuh punya usaha apa sih kalau. Biar Malaysia itu gak klaim pencak silet di Indonesia. Sudah ada. Indonesia sudah punya usaha konkret. Untuk menyelamatkan budaya bela diri yang satu ini. Rebutan klaim silet oleh Malaysia. Itu awal mulanya terjadi. Karena silet sendiri dikembangkannya. Di Kepulauan Tanah Melayu. Nah. Malaysia pun akhirnya ikut daftarin pencak silet ke UNESCO. Hal itu dilakukan sama Persatuan Dunia Seni Silet Melayu Malaysia. Indonesia sebenarnya sudah sigap untuk mempertahankan silet. Sesmen Pora Gatot Dewa Broto bilang kalau Indonesia sudah lebih dulu mendaftarkan silet ke UNESCO. Januari 2018 kemarin. Kabarnya juga awal 2019 nanti hasil evaluasi UNESCO soal pencak silet sudah selesai. Padaw. Mantul juga penjelasan loh dok. Nah kalau gini kan saya semakin yakin nih. Kalau penca silet itu penyindonesia. Makanya. Abang ikut menestarikan budidaya penca silet ini. Supaya penca silet tidak jadi pun sama yang lain. Siap dok. Nah. Sebagai ucapan terima kasih. Ayo kasih dah nih. Peci kenang-kenangan. Buat dokter. Ini Peci warisan dari BA ini. Aduh. Peci kayak gini. Di rumah saya banyak. Biasa. Support dari kawinan. Buset dah lo. Oke. Ini Peci pas sembarang Peci. Gue kepret juga merat lo. Baik. Saya terima. Terima kasih. Semoga abang jadi jawara penca silet. Siap dok. Oke sip. Thank ya.